Intro Berdasarkan adanya info dari masyarakat dan pengecekan di lapangan bahwa di daerah kawasan Benteng Sungai Deli, Medan Labuhan, Sumatera Utara sering merapat kapal-kapal kecil yang disinyalir membawa narkoba dan memasuki pondok-pondok yang diduga tempat transaksi dan pesta narkoba serta perjudian yang sangat meresahkan masyarakat Berawal dari informasi tersebut, tim POMAL dan tim Intel Lantamal 1 Belawan melaksanakan penggerebekan ke lokasi pesta narkoba di kawasan Benteng Sungai Deli, Medan Labuhan Dalam operasi itu, tim mengamankan dua orang warga yang berinisial MCA usia 21 tahun dan ZN usia 49 tahun yang sedang mengkonsumsi narkoba sementara tiga orang lainnya berhasil melarikan diri dengan melompat ke sungai Barang bukti yang berhasil diamankan pada pelaku berupa satu paket sabu carob suntik yang sudah digunakan 79 buah plastik paket sabu 5 buah satu kantong alat sedotan pipa bong 4 buah timbangan sabu 4 unit bong sabu sebanyak 43 buah tidak hanya sampai di situ tim memeriksa semua pondok di sekitar lokasi dan didapati barang bukti alat perjudian sebanyak 41 unit dingdong kecil dan 3 unit dingdong meja ikan barang bukti lain yang berhasil diamankan oleh tim berupa sepeda motor 3 unit 6 botol minuman keras dan sajang berupa pedang 5 buah masyarakat yang menyaksikan penggerebekan tersebut sangat senang dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI AL Lantamal 1 Belawan dari Belawan Sumatera Utara Persarwansi Torus melaporkan terima kasih sabe Terima kasih telah menonton